Setelah heboh beritanya, akhirnya dia ini muncul ke permukaan alam bawah sadar manusia peradaban tahun 2024 Kemarin itu dia diem-diem aja, mungkin udah diberi wejangan atau gimana cara yang ngomong nanti gimana-gimana gitu ya maksudnya Itu menurut gue ya guys ya, terus dia ini ngakunya kulit bangunan, tapi kalau setelah aku lihat ya kok mukanya itu glowing Mana ya, dibilang putih enggak tapi glowing lah, terawat, terurus gitu Berbeda dengan Peggy yang sebelumnya ditangkap Dan satu lagi, ini katanya motor dari jaket itu semuanya punya teman dia katanya kan Mana sih maksudnya punya teman, masa iya semua yang lu pakai lu punya orang lain I think impossible gitu Aku tuh berusaha positive thinking terhadap dia ini, tetapi Tapi, I can't do it Gak bisa gitu, kenapa gak tau Pokoknya bisa aja Kalau kita bandingin lagi dengan si Peggy yang udah ditangkap Itu memang ciri-ciri kulit bangunan banget guys Kulit dari mukanya Terus kurus gitu kan, karena kerja berat di bangunan gitu ya Apa iya sih kerja bangunan, tapi badannya gembala gitu Masih terawat, mulus Aneh kan? Lu aneh gak? Ngaku kulit bangunan nih, tapi badannya terawat, muka mulus, glow up gitu Walaupun gak putih, glow up itu kan selalu putih ya Tapi glow up itu mukanya terawat, bersih, tanpa gak ada bopeng-bopeng kan Gitu Pokoknya terawat aja sih menurut gue yang kalau si Peggy yang ini Tetap gue gak percaya dengan omongan dia Sekian, terima kasih